Kita pilih buat EHC Kini melakukan perjalanan cukup dengan scan QR Code Ini batik, nah ini ada scan QR Code nih Jadi nanti teman-teman yang untuk mengisi EHC tidak perlu mengisi lagi Langsung scan saja dari aplikasi peduli lindunginya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Wahyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kembali lagi di sini bersama saya di channel Wahyu Kali ini saya akan coba membuat video tutorial Bagaimana cara mengisi EHC di aplikasi peduli lindungi Oke ini saya kebetulan akan naik pesawat terbang Ini bisa dilakukan H-1 atau hari H sebelum keberangkatan Oke ini saya langsung saja Saya buka aplikasi peduli lindunginya Oke ini dia warna biru saya klik Ini saya login dulu teman-teman Saya pilih warga negara Indonesia Ini saya checklist saja Nah ini bisa menggunakan nomor telpon atau email teman-teman Kebetulan saya menggunakan nomor telpon saja Setelah kita ketikan nomor telpon ya Kita klik titik saja masuk Nanti akan ada kode OTP yang akan dikirim ke nomor handphone kita Dan harus segera kita masukkan Karena waktunya kurang lebih 2 menit Oke kita klik masuk Ada kode OTP dari Kemenkes RI Ini melalui WA atau SMS Dicek saja teman-teman Oke kita klik verifikasi Ini sudah saya masukkan ya kode OTPnya Ini kita berikutnya Kita mengerti ini Klik-klik saja teman-teman Mengerti Berikutnya Mengerti lagi Berikutnya Mengerti lagi Oke Nah ini saya sudah berhasil login Ini isi data saya Lalu kita klik langsung saja Kita klik EHC ini warna hijau Pojok kanan atas kita klik Kita pilih buat EHC Kini melakukan perjalanan cukup dengan scan QR code Nah ini Jadi nanti kita langsung klik saja Klik check in ini Klik check in Nanti kita scan barcode Yang disediakan oleh petugas disana Biasanya di tempat Check in di kontor maskapainya Atau saat akan masuk ke Gate nya Atau akan masuk ke Apa ya Kalau di bandara Soekarno-Hatta itu ada 2 kali pemeriksaan X-ray Biasanya saat yang di pemeriksaan X-ray yang kedua itu ditanyakan lagi Kalau di bandara-bandara yang agak kecil biasanya hanya satu pemeriksaan X-ray Biasanya disitu Atau saat akan check in di kontor maskapainya Ini dia ada check in kita klik Ini aktifkan Ini dia teman-teman Nanti kita tinggal scan saja Nanti akan keluar statusnya Light terbang atau tidak Ini batik Nah ini ada scan QR code nih Jadi nanti teman-teman yang untuk mengisi LHC Tidak perlu mengisi lagi Langsung scan saja dari aplikasi peduli lindunginya Jadi tidak usah mengisi LHC lagi Jadi langsung ketahuan nanti hasilnya di bandara Oke Baik jika ada yang ingin ditanyakan Atau koreksi atau sharing informasi Silahkan tulis di kolom komentar Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!